Persebaya akan menjemput Persija di lanjutan Liga 1 pekan ke-11 hari Jumat tanpa diperkuat gelandang asal Palestina Mohamed Rashid. Sementara Persija Jakarta yang dalam kepercayaan diri tinggi, memenang di tiga laga terakhir, tengah mengincar poin penuh di markas Persebaya. Persebaya Surabaya terus mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang laga klasik melawan Persija Jakarta. Jeda dua minggu Liga 1 telah dimanfaatkan, skuad Green Force mengasah taktik dan strategi guna meredam permainan tim macan kemayoran. Tim Green Force Persebaya Surabaya kenmuaspadi Persija Jakarta yang tengah dalam motivasi tinggi setelah di tiga laga terakhirnya selalu menang. Namun jelang duel klasik ini, gelandang milik Persebaya asal Palestina Mohamed Rashid diragukan bisa tampil karena kelelahan, usai membela negaranya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster, posisi Mohamed Rashid akan digantikan main lain, salah satunya Andre Octavian Shah. Beruntung dua poin pilar yang sepat cedera yaitu keeper Hernando Ari dan Malik Rizaldi sudah sembuh dan siap dimainkan. Sekarang dengan Rashid, ini masalah kembali 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 kembali. Seharusnya, saya pikir semua pilar yang di tim nasional mereka akan ingin satu minggu lagi untuk menyiapkan untuk menyiapkan untuk menyiapkan. Karena ketika mereka di tim nasional, mereka melihat kebiasaan untuk kembali kembali kembali. Tapi ketika kita membuat Rashid, kita juga memiliki pemain lain yang berjalan. Sementara itu, skuad macan kemayoran gelar official training di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, kami sore. Seluruh pemain yang dibawa juga dalam kondisi prima termasuk tiga punggawat tim nas, Rizky Rido, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Menurut pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, selama dua minggu jeda kompetisi telah dimanfaatkan untuk mempersiapkan tim. Melawan tim Bajul Ijo, pelatih asal Spanyol ini meminta anak kesusnya bermain disiplin dan mewaspadai permainan lawan. Meski bermain di kandang lawan Persija, Jakarta tetap menargetkan bisa meraihkan. Menangan, saat ini Persija, Jakarta berada di peringkat kelima dengan 18 poin, terpauh tiga poin dari Persebaya Surabaya yang berada di peringkat kedua. Laga Persebaya Surabaya melawan Persija, Jakarta akan digelar di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Jumat sore.